Jika kita sudah mengenali teman kita terkena hipotermia, maka kita harus segera melakukan penanganan. Bagaimana cara melakukan penanganan jika teman kita kena hipotermia ringan hingga hipotermia sedang? Akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, saya Sakti Siti Naun. Selamat datang kembali di BCN. Setelah kita mengetahui jika teman kita kena hipotermia, dan hipotermia yang mereka alami adalah hipotermia ringan hingga hipotermia sedang, maka kita harus segera melakukan penanganan atau bantuan terhadap teman kita. Kita harus menghindari teman kita, hipotermianya itu berkembang menjadi lebih parah lagi. Karena pencegahan merupakan kunci daripada penanganan hipotermia tersebut. Bagaimana cara menangani hipotermia ringan hingga hipotermia sedang? Ada empat cara bagaimana mengurangi hipotermia tersebut. Yang pertama, mengurangi kehilangan pada setubuh. Mengurangi kehilangan pada setubuh, artinya kita menjauhkan teman kita dari keadaan dingin dan keadaan berangin. Caranya bisa dengan menyediakan tap atau mendirikan tenda. Yang kedua, dan yang pasti harus kita lakukan adalah melepaskan baju basah daripada teman kita sendiri. Karena basah atau kondisi basah dapat melepaskan pada setubuh 25 kali lebih cepat. Karena itu kita harus melepaskan semua pakaian basah teman kita, ganti dengan pakaian kering, bila perlu tambah jaket, ada dua jaketnya, kasih lagi jaket, ada sleeping bag, kasih semua. Jika kita dapat menghentikan secara total kehilangan panas tubuh teman kita, maka tubuh teman kita itu akan kembali normal sekitar 2 derajat celcius per jam. Yang kedua, menambahkan makanan atau minuman. Makanan dan minuman merupakan energi bagi tubuh. Dan energi bagi tubuh diperlukan oleh tubuh untuk mempertahankan panas. Gementaran itu sendiri merupakan upaya tubuh untuk mempertahankan panas tubuh. Sehingga jika gemetaran itu wajar, karena itu merupakan respon tubuh untuk menghangatkan tubuh. Dan menghangatkan tubuh membutuhkan energi dan kita harus memberikan makanan dan minuman. Untuk hipotermia ringan, sekali lagi hipotermia dan hipotermia berat, kita harus memberikan kuncinya adalah cairan hangat dan gula. Karena itu jangan berikan alkohol, nikotin, ataupun kafein. Alkohol, nikotin, kafein jauhkan. Tapi berikan cairan hangat dan juga gula untuk memberikan energi terhadap tubuh. Yang ketiga, tambahkan panas. Tambahkan layer pakaian yang panas, jaket kalau ada dua-dua, terus raincoat kalau bisa raincoat. Tapi ini hipotermia ringan, jadi hipotermia ringan hingga hipotermia berat. Jadi ini adalah hipotermia ringan hingga hipotermia sedang. Yang dilakukan adalah menambahkan jaket, kita menambahkan insulasi atau menambahkan panas. Dan untuk hipotermia sedang, kita dapat memberikan botol air panas untuk dia pegang sendiri. Karena itu akan memberikan panas tambahan kepada tubuh, yaitu dengan memberikan botol air panas. Bukan botol air panas, botol, kita isi air panas, jadi dia pegang sendiri untuk menambahkan panas ke dalam tubuhnya. Yang keempat dan terakhir adalah aktivitas. Artinya kita meningkatkan aktivitas atau menyuruh teman kita itu untuk beraktivitas. Untuk hipotermia ringan, kita dapat menyuruh teman kita jika, biasanya hipotermia ringan dia masih bisa bergerak ya, masih bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika dia mengalami hipotermia ringan, maka kita suruh dia untuk beraktivitas. Seperti misalnya, lompat-lompat atau melakukan gerakan apapun atau tetap berjalan gitu. Jadi ketika kita mengalami hipotermia ringan, tetap memaksa jalan, itu adalah salah satu upaya tubuh untuk meningkatkan aktivitas. Mengingkatkan aktivitas, artinya meningkatkan panas tubuh. Untuk hipotermia sedang, kita harus mengistirahatkan teman kita. Artinya kita istirahat sebentar, taruh di tenda. Dan untuk meningkatkan aktivitas itu adalah dengan cara kita melakukan pergerakan di dalam tenda. Entah itu gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan kaki, ya, menggerakkan tubuh di dalam tenda untuk hipotermia sedang. Sehingga meningkatkan panas tubuh itu sendiri. Sekian 4 tips bagaimana cara menangani hipotermia ringan hingga hipotermia sedang. Mari kita diskusi di bawah trik mana yang menurut kalian paling efektif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.